Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas update market crypto. Apa yang akan dilakukan? Karena kita lihat bahwa market crypto ini kembali lagi mengalami koreksi sekitar 4,55%. Kita bisa lihat dari sini. Nanti kita akan lihat secara level support dan resistance, kira-kira Bitcoin berada di posisi mana. Kita juga akan membahas Ethereum dan mungkin beberapa berita dan analisa terbaru untuk market crypto. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan langsung masuk saja ke dalam pembahasannya. Di mana tadi kita sudah membahas bahwa untuk hari ini market mengalami penurunan sekitar 4,5%. Jadi mulai ada koreksi. Mungkin ini bisa dibilang menjelang FOMC yang sempat kita bahas di last video kemarin, minggu krusial untuk crypto. Kita sudah bahas bahwa minggu ini bakal cukup volatile gitu ya, bakal ada pergerakan besar. Di mana FOMC ini akan terjadi di 26-27 Juli. Tapi ini waktu Amerika gitu ya. Mungkin di waktu Indonesia-nya 27-28 Juli. Oke, kita lihat secara kenaikan dan penurunan. Kita lihat untuk Bitcoin di bawah level 21.000. Jadi ini sudah turun di bawah level psikologi 21.000. Ethereum juga sudah turun di bawah level 1.400 dolar gitu ya. Secara 24 jam terakhir, hanya sedikit altcoin yang mengalami kenaikan. Ini mungkin hanya Trust Wallet token ya. Lalu ada Cosmos, ada ICP, tapi tidak terlalu signifikan. Sisanya adalah stablecoin. Berikutnya untuk yang mengalami penurunan jauh ini seperti Convex Finance, LDO, Apecoin. Ini mengalami penurunan sekitar belasan persen ya. Matic juga salah satunya yang mengalami penurunan. Tapi beberapa altcoin ini cukup masuk akal karena mereka sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan gitu ya. Jadi untuk mengalami koreksi yang cukup besar, masih normal gitu. Bisa dibilang normal gitu ya. Secara fear and greed index bagaimana? Nah, kita sudah masuk ke dalam level fear. Jadi kembali lagi, banyak orang-orang sudah mulai takut lagi gitu ya. Di level 26, kemarin di level 30. Jadi sedikit lebih takut dan mungkin apakah kita bisa mendapatkan level extreme fear lagi dalam beberapa hari ke depan. Bisa jadi gitu ya dengan adanya FOMC dan lain-lainnya. Kita akan langsung masuk aja ke dalam analisa teknikal. Untuk di video kali ini kita akan membahas beberapa grafik. Kita mulai dari Bitcoin. Kita bisa lihat kemarin Bitcoin memang berada di dalam level supportnya. Di sini ya, di kisaran level 21.600 ya. Ini sempat, bisa dibilang, sempat konsolidasi di area ini ya. Bitcoin mencoba untuk bertahan di area sekisaran level 21.600. Sempat memang sempat naik ya. Seperti kita analisa, Bitcoin memang sempat naik. Walaupun kenaikan ini tidak terlalu signifikan. Ya secara short termnya naik, tapi tidak terlalu kuat. Dan alhasil dia mengalami selling pressure yang lebih drastis lagi dan mengalami penurunan gitu ya. Lalu untuk Bitcoin sekarang bagaimana gitu ya. Kalau kita lihat Bitcoin sebenarnya kalau kita lihat untuk sekarang ada beberapa level support ya. Yang kita bisa perhatikan. Yang pertama ini untuk pergerakan Bitcoin sekarang secara price action sekarang berada di level 20.900. Ini kalau kita tarik garis ya di sini. Nah ini masih di dalam posisi level support yang sempat kita buat beberapa minggu yang lalu juga gitu ya. Ini di level berapa? Di sini kisaran level 20.800 ya. Memang kita sempat bahas juga kalau misalnya Bitcoin turun ya. Sudah turun di bawah level 21.600. Besar kemungkinannya untuk dia langsung turun-turun terus gitu ya. Dan sekarang memang berada di level 20.800. Untuk kita lihat memang support ini kuat. Level 20.800 ini berada di dalam area ini. Ada resistance ya. Berikutnya kita bisa lihat dari sini. Ada support. Ada supportnya juga. Jadi bisa dibilang ada level konsolidasi lah di area level 20.800. Nah tapi pertanyaannya adalah apakah level support 20.800 ini bisa menopang harga Bitcoin ya. Kita sebenarnya bisa tarik satu garis lagi. Kalau teman-teman tarik garis ini dari low-nya Bitcoin ya. Ini dari tanggal 19 Juni kita tarik garis ke level ini. Nah kita bisa tarik seperti ini. Sebenarnya Bitcoin juga berada di dalam level trend lainnya lagi ya. Ini di level 20.800. Untuk sekarang bagaimana secara analisa? Kembali lagi disclaimer on and do your own research. Karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman gitu ya. Ini hanya perspektif dan opini saya pribadi juga. Kalau saya lihat memang banyak orang yang cukup bearish ya. Cukup bearish dan mungkin lebih condong untuk melihat crypto ini lebih mengalami penurunan secara short term ya. Dan orang-orang juga sudah mulai fearful. Sudah mulai ketakutan kembali. Jadi apa yang akan terjadi kalau memang market kembali mengalami penurunan gitu ya. Dan memang masuk akal sebenarnya. Tidak salah kita bearish karena memang secara makro ekonomi tidak terlalu bagus juga. Ini yang sudah kita bahas dalam beberapa video terakhir. Namun biasanya pada saat mulai banyak orang yang bearish atau mulai banyak orang yang cukup negatif. Wah harga Bitcoin akan turun lagi dan mungkin mereka mulai membuka posisi short dan lain-lain. Biasanya itu bisa terjadi yang namanya short squeeze gitu ya. Permainan dari pause-pause permainan wheel besar gitu ya. Apakah posisinya sekarang cukup menarik untuk di short squeeze? Sebenarnya bisa-bisa saja gitu ya. Karena sebenarnya Bitcoin sekarang lagi diberada di dalam level supportnya juga. Ini sebenarnya bisa dibilang cukup kuat juga. Karena disini dia test trend line. Ditambah disini ada support horizontalnya juga gitu ya. Jadi ini untuk Bitcoin. Jadi kalau kita lihat dalam beberapa jam ke depan atau mungkin beberapa jam atau beberapa hari gitu ya. Tapi kalau hari ini tidak terlalu garanti juga ya. Karena memang ada FOMC yang mungkin akan terjadi fluktuatif yang cukup tinggi gitu ya. Tapi kita bisa lihat mungkin Bitcoin akan mencoba untuk mengalami penguatan lah at least. Atau untuk coba untuk mengalami penguatan di dalam price actionnya. Mungkin bisa tes kembali ke dalam level 21.600. Kalau Bitcoin bisa tes kembali ke level sini sebenarnya ini sudah cukup bagus untuk Bitcoin gitu ya. Apakah kita akan melihat Bitcoin bisa kembali lagi ke area 24.200 atau 22.000 gitu ya. Kalau saya pribadi lihat sebenarnya secara short termnya tidak gitu ya. Dengan adanya macro economy. Tapi mungkin kalau kita lihat dia untuk naik sekitar 4% dalam satu hari ini masih cukup mungkin gitu ya. Kalau Bitcoin naik kembali ke dalam area level 24.200 atau tes ke 25.000 dengan adanya FOMC, pengumuman GDP, dan lain-lainnya. Mungkin sedikit kurang positif gitu ya. Kurang yakin juga. Jadi kira-kira itu untuk analisa Bitcoin ya. Kita akan lihat apakah ini kuat atau tidak level supportnya untuk Bitcoin mengalami rebound ya. Karena memang kita bisa lihat dari sini sebelumnya disini juga support Bitcoin di area level 22.500. Disini dia konsolidasi. Breakdown mencoba untuk kembali naik ke atas lagi gitu ya. Tapi tidak kuat. Hasil dia mengalami drop down penurunan lagi disini. Berikutnya di level support berikutnya dia juga konsolidasi disini. Breakdown lagi. Nah pertanyaan adalah apakah yang dialami di yang pertama, yang kedua gitu ya akan kita alami juga ya. Kita konsolidasi disini lalu breakdown kembali atau kita malah akan ada at least kenaikan dulu. Sementara waktu untuk kita mengalami penurunan lebih lanjut lagi gitu ya. Memang secara makro, secara outlook kita masih dalam bear market gitu ya. Jadi teman-teman harus mengerti akan hal itu. Tapi tetap di dalam bear market ini akan ada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Mungkin teman-teman bisa mulai mencicil dollar cost averaging, crypto-crito yang seperti Bitcoin ataupun Ethereum. Kalau memang secara time frame-nya ini luas gitu dan panjang lah. Jadi itu ya, jangan terlalu agresif juga. Dan kembali lagi diingatkan memang kalau pada saat Bitcoin naik ya. Kalau kita lihat secara time frame daily. Ini yang sempat kita bahas nih. Kita close dulu disini. Kita sempat bahas mungkin ya di tanggal 13 Juli nih. Pada saat Bitcoin naik banyak yang nanya, wah apakah ini waktunya untuk masuk atau tidak gitu. Pada saat Bitcoin pump. Banyak orang yang FOMO gitu ya. Naik 28,5%. Tapi memang sudah kita ingatkan juga bahwa memang tetap harus sabar juga gitu. Karena mungkin pump ini belum benar-benar pump istilahnya gitu ya. Dan memang sampai di level 24200 disini Bitcoin kembali lagi mengalami penurunan. Jadi kita menunggu waktu yang tepat ya. Dan kalau kita lihat sekilas sebenarnya di area sekarang memang secara time frame daily sendiri ini area support untuk Bitcoin juga. Sebelumnya disini dia sempat testing juga ya. Kita coba tes ke area, ke grafik yang baru ya. Nah kita bisa lihat dari sini gitu ya. Nah ini grafik ini. Di mana ini, kalau kita lihat dari sini. Sebelumnya Bitcoin konsolidasi di area ini gitu ya. Nah ini kita ganti warna, warna putih mungkin ya. Nah kita bisa lihat Bitcoin sempat konsolidasi sedikit di area level 20.600, 20.800an persis di area ini. Jadi masuk akal kalau memang dia at least bisa bertahan dulu gitu ya. Dan ini kalau kita tarik lagi trendlinenya di time frame daily. Bisa kelihatan kita lagi di dalam trendlinenya juga. Kalau kita breakdown lagi ya mungkin teman-teman bisa expect Bitcoin bisa tes ke bawah sini gitu ya. Ini kita ambil mungkin ke level bawah sini. Ini level berapa? 18.800 atau 19.000. Karena support quad berikutnya sebenarnya berada di dalam area level ini. Di area ini ya. 1, 2, 3. Jadi kalau Bitcoin nggak kuat di sini, hati-hati karena penurunan selanjutnya adalah di level ini. Karena kita sudah breakdown dari time frame makronya juga gitu ya. Ke level 18.900 ataupun 19.000an. Bitcoin bisa ke bawah sini atau tidak, tidak ada yang tahu juga gitu ya. Tapi mungkin masih ada kemungkinannya juga gitu. Karena secara makro ekonomi belum ada tanda-tanda reversal. Jadi kira-kira itu dulu untuk Bitcoin ya. Cukup panjang. Kita lihat juga untuk sekilas untuk Ethereum. Ini Ethereum kita bisa lihat ya. Ethereum kalau Bitcoin sudah mulai breakdown. Ethereum sebenarnya karena dia mengalami breakout yang cukup signifikan. Kita bisa lihat dari sini dia breakout. Dari area 1.200 dia naik ke atas. Menemukan resistance di area sekitar 1.600. Sekarang ini dia lagi tes ya di area mungkin sekitar exponential moving average 20-nya. Jadi sebenarnya Ethereum juga saat ini masih tergolong di area support-nya juga. Kita bisa dari sini, di sini dia ada konsolidasi di sini. Jadi Ethereum lagi berada di dalam area support-nya. Kalau Bitcoin breakdown, Ethereum juga bisa breakdown gitu ya. Kemana next target-nya? Mungkin ke 1.265-an gitu ya. Untuk retest kembali. Berikutnya sebelumnya menjadi resistance. Jadi itu untuk Ethereum, kita bisa lihat juga untuk DXY ya. Ini adalah dolar index ya. Dan kita bisa lihat kalau untuk dolar index. Dalam beberapa hari terakhir pada saat market mulai naik. Dolar index ada sedikit mengalami pelemahan. Kita bisa lihat di sini mengalami pelemahan. Dan sekarang dia mulai lagi untuk ada, bisa dibilang penguatan lagi gitu ya. Jadi kita bisa lihat juga kalau kita tarik trendline dari sini. Nah kita tarik trendline di sini, kita bisa kelihatan jelas bahwa memang DXY ini bisa dibilang tergolong lebih untuk testing di dalam trendline yang sama gitu. Jadi dia belum breakdown. Jadi kalau kita lihat dari trend seperti ini, DXY masih dalam uptrend. Jadi mungkin dia bisa naik lagi, membentuk higher high di sini, mengalami penurunan, dan selanjutnya. Nah seperti itu, hasil bagaimana kalau misalnya hal ini terjadi. Ya biasanya sebenarnya ini tidak terlalu bagus untuk aset-aset yang beresiko. Seperti saham, ataupun seperti crypto juga gitu ya. Karena memang dolarnya menguat gitu. Yang cukup menarik ini untuk one last hope, bisa dibilang harapan terakhir untuk bulls ya. Orang-orang yang masih mau membuat, mengharapkan untuk crypto naik istilahnya ya. Ini berada di dalam USDT Dominance. Kalau kita perhatikan di Dominance USDT, bahwa untuk saat ini sebenarnya Bitcoin testing area level resistance atau supportnya yang dulu gitu ya di sini. Di area 7%. Kita lihat di sini kita testing, menjadi support 2 kali. Ini mungkin kita bisa konsolidasi. Dan sekarang kita berada di test juga di level yang sama. Nah jadi penentuannya itu di sini. Kalau USDT-nya breakout, ya ini mungkin market cenderung lebih negatif lagi. Karena dia berhasil naik lagi. Tapi kalau misalnya ternyata USDT-nya mulai breakdown lagi. Nah ini bisa jadi Bitcoin ataupun altcoin mengalami penguatan. Kalau kita lihat dari USDT Dominance. Itu ya, ini bisa dibilang harapan terakhir lah gitu ya. Karena ini berada di dalam level penentuan juga. Berikutnya untuk Bitcoin Dominance. Kita cek ya di sini. Nah kalau Bitcoin Dominance di sini, testing ke area level support. Tapi dia masih lebih karena konsolidasi dan belum memilih arah gitu ya. Apakah Bitcoin Dominance yang mengalami penguatan atau penurunan lebih lanjut lagi. Tapi ini mungkin dalam beberapa hari lagi kita bisa lihatnya ya. Setelah FOMC mungkin ya. Pergerakan atau arah yang akan dipilih oleh Bitcoin Dominance. Jadi mungkin itu dulu untuk update market crypto hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya. Like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching. And see you in the next video. Bye-bye.